Pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami adalah Dewan Pengarah Jaringan Kei Santri Nasional atau JKSN, Ibu Kofifa Indar Parawangsa. Selamat malam, Bu Kofifa. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Kofifa tadi baru saja menyelenggarakan acara di Jakarta, ada deklarasi JKSN lagi. Tapi Bu, deklarasi demi deklarasi ini, bagaimana caranya untuk mengkapitalisasinya dan menurunkannya sampai ke akar yang paling bawah, sampai ke grassroots? Deklarasi ini kan sebetulnya hanya nabuh genderan. Mereka sebetulnya sudah mengkonfirmasi dari resonansi atau multiplier effect dari deklarasi pertama yang kita laksanakan pada awal September di Jawa Timur. Kemudian datanglah beberapa elemen strategis dari berbagai daerah, Jawa dan luar Jawa, termasuk luar negeri. Nah, beberapa forum informal kami lakukan. Jadi, seperti tadi malam, kami melakukan koordinasi di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Setelah di Jawa Barat, kami juga melakukan beberapa pertemuan informal di beberapa wilayah, kalau dulu ekskarasi denan. Di Jawa Tengah juga begitu, apalagi di Jawa Timur. Nah, yang di Jakarta samalah seperti itu. Ya, harapan kami ini adalah bagian dari kanal baru. Mereka yang mungkin mencari format afiliasi untuk memberikan support kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Yang mereka ternyata menemukan format itu, antara lain melalui jaringan Kiai Santri Nasional ini. Bagaimana cara JKSN ini akan bekerja sampai ke grassroots? Karena kan sekarang Pak Jokowi ini masih diserang berbagai isu negatif, isu-isu yang terkait dengan politik identitas. Bagaimana JKSN ini bisa bekerja, meyakinkan grassroots untuk mengklarifikasi isu-isu seperti itu, Buko Viva? Ya, kami biasa membuat klasifikasi ada bagian dari kelompok penggerak. Kelompok penggerak ini sekaligus adalah opinion leader. Mereka bisa pengasuh pesantren, mereka bisa ustad-ustada, dan mereka adalah significant person di lingkungannya masing-masing. Yang kelompok kedua adalah kelompok barisan, mereka siap bergerak dan siap membangun komunikasi secara masif. Dan yang ketiga adalah kelompok kerumunan, artinya mereka yang anytime bisa diajak untuk bergabung. Kemudian harapan kami adalah mereka hadir, mereka melakukan identifikasi pilihan, dan akhirnya kemudian mereka bisa meningkat posisinya menjadi kelompok barisan. Jadi ada kerumunan, ada barisan, ada penggerak. Yang kita lakukan dalam kelompok kecil adalah penggerak, yang kita lakukan kelompok agak besar adalah barisan. Nah, kelompok penggerak dan barisan inilah yang kita berharap akan terus dilakukan isimilasi berbagai informasi. Buko Viva, poin penting yang akan Anda sampaikan kepada grassroots soal Jokowi dan Maruf Amin itu apa? Apa yang akan Anda jual? Yang pertama adalah, saya harus melihat hasil survei bahwa tertinggi masyarakat memilih calon presiden adalah, ini terutama di Jawa Timur, adalah dari programnya. Kita bisa menyampaikan program-program strategis bagaimana sebetulnya signifikansi dari hasil penurunan kemiskinan dari program yang diluncurkan pada periode Pak Jokowi ini. Kemudian kita melihat bagaimana perhatian Pak Jokowi terhadap dunia pesantren menjadi ulama karena pernah nyantri. Nah, pada periode Pak Jokowi inilah hari santri nasional itu diresmikan dan diperingati sebagai hari santri nasional. Artinya keberpihakan Pak Jokowi terhadap dunia pesantren, dunia santri dan kedekatan kepada ulama dengan memilih Kiai Maruf Amin sebagai Jawa Pres itu adalah sebagai bukti betapa seorang Pak Jokowi memiliki kepedulian besar terhadap komunitas muslim yang mayoritas di Indonesia ini. Baik, terima kasih Ibu Kofifah, Dewan Pengarah Jaringan Kiai Santri Nasional telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf narasumbernya sudah, waktunya sudah habis. Ternyata terima kasih telah berbagi bersama kami. Dapat bersa, terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Saya Zylvia Iskara, pamit undi diri. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!